Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Bunya Arozi Hashim dengan tema Ajaran Takfiri Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelah Jangan lupa berikan dukungan kepada cahaya kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Selamat menyaksikan Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Satu kali Nabi SAW mengatakan Laitaku li'akhrika kafir Nabi mengatakan Janganlah kau menganggir saudaramu kafir Hadis ini adalah murah versi Kasih Bukhari, Muslim, dan lain-lain Kenapa, kata Nabi, jika dia tidak kafir Bisa jadi kekafuran itu kembali kebenaran Sahabat-sahabat Maka Allah, apa yang makna kufur? Kufur itu artinya tertutup Orang yang kufur berarti tertutup kolonya daripada keimanan kepada Allah Dan Rasulullah SAW Maka ajaran takfiri adalah ajaran yang suka menutup rahmat Allah dari umat Yang menutup hati dari memandang umat dan rahmat Orang-orang yang menganggap yang berbeda faham dengannya Kufur kepada Allah Ajaran takfiri sudah ada muncul bibitnya di zaman Nabi Yang disebut dengan Zuluhu Al-Islam Ketika Nabi SAW membagikan karta tanima Dia kemudian menyalahkan Nabi Dan tidak menganggap Nabi ini sosok yang bisa diikuti Lalu dia mengajari Nabi Apa katanya? Ya Rasulullah, ittaqillah Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah Jadi, aku bilang antara Hiyai, Ustaz, Syekh, Adel Dibentak dengan ittaqillah oleh seorang anak muda yang bertobat pada zaman ini Ini adalah masa yang berulang Apakah orang itu dibunuh oleh Rasulullah? Tidak Dalam takdir suratan takdirnya Kita nanti akan bermusuhan dengan mereka Maka ketika Khalid mulwadi dalam hadis Bukhari Meminta izin kepada Rasulullah Ya Rasulullah, atuluh, apakah aku boleh mengunduhnya? Kata Nabi, tidak Dia masih seorang Lalu Nabi bersadar Karena Nabi sedang membaca Suratan takdir Sayakhrus, mindi' dihadar loyu Akan keluar dari orang ini Akan muncul dari orang ini Sekolah kau Yang mereka yaitu na'ayatillah Yang mereka memfasih membaca air Yang tahu Orang terbahas Salah banyak kasih Sangat banyak, sangat khasih Tapi imannya tidak tembus sampai ke kolominya Tapi dia merasa dia paling beringat Kedua hujah-hujah yang dihapal Maka penciringan kelompok ini di ahli laman Hanya sibuk menghafal Tapi tidak mau merasati apa yang dihafal Kelompok-kelompok ini Siapapun yang berbeda dalamnya Kufir Kelompok ini kebelakangan disebut Di masa aslinah adil Dengan khawarij Kelompok khawarij Siapa kelompok khawarij? Orang-orang Yang yukafir Kun laman khalafah Kun laman khalafah Siapa yang berbeda dalamnya? Kufir Bahkan khawarij ini Yang belum dia punya pemimpin Pemimpin yang berbeda dengan Satu kelompok dari kelompoknya ini Maka pemimpin pun dikufur Maka dalam khawarij itu terjadi Faksi-faksi-faksi yang banyak Ada muncul azharikah Ada muncul kelompok Ada macamnya Azharikah adalah yang paling ganas Yang membunuh siapa yang berbeda dalam mereka Hatta itu pemimpin mereka yang lama Mereka tadinya Awalnya adalah simpetisan Sayyidina Ali Tapi ketika Sayyidina Ali berdamai dengan Sayyidina Mu'awiyah Mereka pun menghalalkan darah Sayyidina Ali Maka hati-hati dengan follower Hati-hati dengan orang-orang yang senang dengan kita Karena senangnya melihat ada Sesuatu yang bisa memuaskan Nafsu beragamanya dalam diri kita Kita jangan senang dengan banyak pengikut Banyak orang yang Yang mungkin menyenangkan kejadian-kejadian kita Barangkali dia mengikuti kita Hanya karena nafsunya Bukan karena ketubusan jiwanya Kelompok ini Sekarang disebut dengan Kelompok takfir Jadi kelompok siapa saja Kelompok mana saja Yang memulai Seseorang dengan perbedaan-perbedaan itu Lalu dia memuncap orang yang berbeda dengan kufur Ini tersebut dengan takfir Biasanya Kelompok takfir ini identik dengan gerakan-gerakan Kawakan-kawakan sia-sia Atau gerakan jihadia Siapa yang berbeda politik Dengan yang kafir Yang berbeda gerakan Atau malah haji dengan yang kafir Hati-hati Ini sudah puncak zamannya Barangkali Mungkin ada mereka di sekitar kita A'udzubillah Semoga Allah Melainkan kita dari takfir dan kafirkan Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih